Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman jumpa lagi dengan saya Holy teknifi jadi sekarang ini temannya di depan saya sudah ada sebuah matrix ya receiver satelit ya matrix ya mana kerusakannya menurut user ya itu mati total teman-teman Oke baik kita lanjut aja temannya untuk Hai memperbaikinya jadi kita harus periksa dulu ya bagian mana ini wah ternyata itu ya sudah terdeteksi disini teman-teman sudah terdeteksi IC yang ini ya Hai Aisyah itu lagi jebol itu Oke sehubungan untuk IC yang seperti model disitu ya yang dipakai untuk matris ini itu saya enggak punya temannya jadi nanti kita akan coba-coba memodifikasinya aja pertama biar lebih hemat kedua juga biar lebih cepat tentunya ya penyelesaiannya karena apabila kita ingin mencari power supply aslinya aslinya ya itu sangat susah kayaknya temannya membutuhkan waktu yang agak sedikit lama harus beli online pasti membutuhkan waktu pengiriman sementara yang punya cuma memberi waktu dua jam ya temannya untuk saya ini Oke dengan waktu yang singkat dua jam jadi saya coba-coba ya untuk memperbaiki mudah-mudahan bisa kita coba modifikasi aja temannya dengan menggunakan ini gacun ya karena kebetulan untuk power supply yang sejenis ini saya enggak punya temannya karena ini adalah power supply yang ada tegangan Hai 3,3 polnya itu ya Iya kelihatan ya ya betul ya 3,3 pol gitu sementara power supply yang saya miliki itu paling rendah tegangannya adalah 5 pol teman Oke jadi kita langsung bongkar aja untuk power supply-nya dulu selamat menikmati ini begini ya untuk power supply-nya jadi kita akan bongkar dulu untuk Ais ini ya Ais yang ini kita akan cabut dulu teman-teman Oke jadi ininya kita singkirkan dulu sehingga kita akan dikembangkan dulu setiap sehingga sudah berapa di sini sehingga sudah sehingga bisa berita terangan sehingga kembang di sini kembang di sini selamat menikmati selamat menikmati oke teman ya untuk IC nya sudah berhasil saya cabut dan kita akan coba ya modifikasi dengan menggunakan gacung ya ini adalah jalan satu-satunya karena cuma 2 jam tempat membeli spare part dari tempat saya itu kisaran 10 kilo temannya jadi kalau perjalanan untuk pulang pergi itu 20 kilo bisa jadi 2 jam ya cukup ya jadi kita pakai yang ada saja oke jadi pertama-tama ya untuk kabel untuk gacung ini gacung ini kan mempunyai 3 kabel ya yaitu kabel merah hitam dan biru jadi kabel merah ini ya pada pemasangan untuk power supply yang memiliki yang pakai transistor itu kita pasang di kaki kolektor ya karena kebetulan ini bukan transistor ya bisa dilihat dia menggunakan IC jadi kita cari aja temannya jalur kolektor untuk IC ini jadi jalur kolektor biasanya itu adalah jalur yang langsung terhubung ke trapo nya teman nah ini dia ini adalah jalur yang langsung terhubung ke trapo jadi ini adalah jalur yang menyamai kolektor apabila menggunakan transistor itu ya bisa dilihat gitu yang lainnya gak ada ya jadi jalur yang langsung ke trapo nya ini teman oke jadi dua jalur ini ya jadi kita langsung pasang aja berarti disini ya selamat menikmati nah udah terus kemudian untuk kabel hitam ya untuk kabel hitamnya seperti ini temannya itu seperti biasa kita pasang di ground daripada tegak LK400 nah ini ini temannya ini adalah groundnya jadi ya ini berarti disini ya disini kita akan pasang oke ya nanti kita rapikan ya nah terus kemudian kabel biru ya kabel biru itu kita pasang di kaki nomor 4 fotocopler nya teman ya nah untuk mengetahui kaki nomor 4 fotocopler itu di belakang daripada yang ada titik teman ini ini adalah titik 1 ya berarti 1 2 3 4 berarti kaki 4 nya ada lain disini itu kaki 4 nya berarti yang ini teman ya jadi bisa kita ambil di jalurnya saja nah jalurnya bisa disini ya gitu gitu jadi kita ambil disini saja yang satu jalur ya seperti itu ya saudara saya kurang panas kayaknya teman-teman ya mungkin tegangan lagi drop lagi ini oke setelah pemasangan jadi kita tinggal langsung tes aja dulu ya apakah tegangannya sudah sesuai nah itu ada 3,3 volt tapi yang saya biasa pakai ya untuk ambil dasar itu tegangan 3,3 volt ya teman-teman ya 3,3 nya harus betul-betul turun gitu dan ini untuk lebih menjaga keamanan ya menjaga keamanannya maka ini harus saya putar ya mentok dulu ke sebelah kiri aduh saya punya obeng kebesaran ya teman oke yang penting bisa mentok oke dia mentok ya sebelah kiri baru kemudian kita tes oke ya kita tes oke teman jadi kita akan periksa dulu ya secara keseluruhan apakah di bagian primernya ini dioda-dioda gak ada yang putus atau bagaimana karena saya lihat ini fuse nya sudah tidak ada teman-teman untuk fuse nya sudah dibuka ya saya tidak tahu apakah dari servis sebelumnya atau bagaimana ya jelasnya fuse nya sudah terbuka jadi untuk lebih keamanannya kita harus cek dulu ya untuk bagian dioda-dioda nya oke kita langsung aja oke sepertinya aman ya teman-teman ya tapi walaupun begitu kita harus lebih berhati-hati tentunya ya yaitu untuk menghindari jangan sampai ada yang koslet jadi kita wajib memasangkan atau menseri ya menserikan dengan lampu yang begini temannya ini gunanya apabila terjadi koslet pada power supply ini maka lampu itu tidak sampai turun ya MCB nya lampu tidak sampai turun MCB nya teman-teman jadi karena kebetulan ya untuk MCB saya di tempat saya ini ya teramatlah tinggi jadi apabila terjadi koslet dan menyebabkan MCB di luar turun wah saya harus pakai tangga lagi jadi oke saya jadi untuk mengantisipasi agar supaya apabila terjadi koslet itu KWH tidak turun maka kita harus memasangkan ini lampu pijar ya lampu pijar yang 100 watt oke kita langsung pasang aja lampu pijarnya oke seperti ini temannya jadi ini sudah saya share ya dengan lampu jadi kita langsung mau mengaluhkan pengetesan aja dulu ya jadi ini akan saya colok lampunya gak nyala ya berarti bagus jadi saya mau pastikan dulu ya untuk pengukuran tegangan-tegangan teman-temannya untuk tegangan 3,3 polnya berarti disini ya jadi bisa teman-teman saksikannya di multi tegangannya yang keluar ya hanya masin 0 masin 0 ya ya itu mungkin karena tadi saya putar mentok ya untuk potensial terimput daripada gacungnya jadi coba kita naikkan saya coba naikkan dulu pokoknya ada kelainan ini teman-teman ya di elko besar saja itu tidak terukur tegangan pantasan saja untuk outputnya ini tidak ada pengeluaran di elko ini tidak ada elko besar saja itu cuma terbaca 0,4 jadi kita coba ukur untuk tegangan AC dulu tegangan tegangan AC terukur 200 200 berarti tegangan AC muncul untuk input yang ini input untuk trapo filter ada teman-teman terapi filter terapi filter ini tidak ada terapi jadi kita coba jamper dulu untuk trapo filter terapi teman-teman jadi untuk ini sudah saya jumper saya cuma jumper langsung karena ternyata trapo filter juga ada putus teman-teman jadi saya jumper saja langsung baru kita coba ukur untuk tegangan tegangan 3,3 bisa dilihat sudah ada 3,1 volt sudah ada 3,1 volt dan untuk menaikannya kita mau putar dulu untuk gacungnya jadi gacungnya kita mau setel dulu oke baik teman jadi ini gacungnya sudah saya setel saya putar ke arah kanan sedikit saja jadi kita coba ukur untuk tegangan input tegangan output apakah sudah naik aduh jadi terlihat temannya sudah ada 3,5 volt jadi berarti kalau begini kita ukur di tegangan 22 nya oke tegangan 22 sudah ada 25 volt ya oke temannya jadi 3,5 22 jadi 25 jadi itu sudah bisa jadi pada saat dipasang nanti tukang ada drop jadi 3,5 bisa drop jadi 3,3 begitu juga dengan 25 nya jadi bisa pas nantinya teman tegangan untuk dan 12 nya kalau jari ini untuk tegangan 12 volt nya terbaca 13,5 jadi saya kirinya sudah layak sudah layak untuk dites di main board nya oke teman saya langsung pasang dulu saya langsung merapikan dulu untuk power supply ini lalu kita lihat sama sama untuk oke teman ya jadi semua sudah saya pasang ya jadi semua saya rapikan saya rapikan ya cuma untuk kabel ini belum saya pasang karena ingin saya melakukan pengetesan lebih lanjut lagi demi keamanannya jadi saya coba tes dulu kembali ya oke untuk tegangan 22 nya untuk tegangan 15 oke terbaca 16 nya untuk 3,3 nya oke terbaca 3,5 teman oke jadi kayaknya sudah layak untuk dipakai jadi saya coba colokkan dulu kesini ke mainboard nya dan ini hasilnya teman oke hasilnya sudah menyala oke sepertinya sudah normal ya jadi kasus terselesaikan teman teman modifikasi power supply receiver matrix matrix ya receiver matrix iple 3 dengan cara digacung aman dan anti meledak oke teman demikian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.